. Begitu tangisan dari Ibu Heni. Saat kami wawancarai mengenai sengketa tanah dan bangunan milik almarhum suaminya, yang saat ini dikuasai oleh Universitas Islam Negeri atau disingkat UIN Jakarta, yang berada di Ciputat. Menurut pengakuat Ibu Heni dan kuasa hukumnya, Bapak Suherman Bahar, tanah dan gedung yang dulu di wilayah UIN atau saat dulu disebut IAIN merupakan wilayah milik Yayasan Pembangunan Madrasa Islam dan ISAN atau disingkat YPMI. Namun naas, menurut Ibu Heni, suaminya selaku ketua YPMI dijebloskan ketahanan atas tuduhan palsu korupsi lahan Departemen Agama hingga meninggal di tahanan. Lahan milik YPMI itu menurut kuasa hukum Ibu Heni, berpindah tangan ke Departemen Agama tanpa persetujuan dari Ibu Heni, selaku ahli waris. Berikut ini wawancara kami dengan Ibu Heni dan kuasa hukum, Suherman Bahar, terkait kronologi dari sengketa lahan antara YPMI dengan UIN Jakarta. Berikut ini, saya jelaskannya. Saya kuasa bukan dari kota, saya kuasa dari Yayasan YPMI yang memiliki kota. Suasa saya ini dari Bapak Dino. Dan Bapak Dino adalah YPMI yang terakhir. Dan ada, kalau kita kata, Dwi Mencumham. Dwi Mencumham pada tahun 2007. Ini puasa dari YPMI ya, Pak. Dari Pak Dino sebagai pendiri Yayasan. Dan Sekretaris M. Juhair Husni. Ini yang memberikan puasa ke Bapak ya. Jadi, Bapak otomatis mengetahui dan mengerti sebenarnya bulu tanah ini seperti apa sih silahkan Pak? Nah, begini. Sekarang kan beredar tanah di Cepungkat, di sekolah. Sekarang dikatakan UIN. Itu bukan tanah UIN. UIN itu berdasarkan IIN. IIN, ya. Bulu IIN itu mengontrah, menyewa kepada YPMI. Kita berdiri sendiri, Pak. Kalau ada hubungan desa-desus pada depan agama, seluruhnya sekolah Yayasan Agama itu, PT. NAPESAN DREB, itu ada sumbangan. Sumbangan dari depan agama. Sampai diwarna kita. Nah, jadi desa-desusnya. Kita lihat saja, Pak. Pada tahun 70, waktu itu Menteri Timur jalani M.A. Ini apa, Pak? Ini penyerahan. Nah, lahan. Jadi, bersama ini kami bertahuan dengan hormat kepada Saudara Camat ya. Bahwa Bapak Menteri Agama telah memutuskan untuk memindahkan, ya. Untuk memindahkan IIN-I. IIN ini, ya, ya, WIN sekarang ini, Pak. Nah, IIN, Siputai, ya, beransur ke kota. Nah, itu sejarahnya, Pak, ya. Ini kita lengkap semua, Pak. Lulus, lihat nih, B21. Tetap juga dari Menteri Agama, ya. Haji Timur jalani M.A. Ternyata ini, menyatakan, ini istirahat, Pak. YPNI Departemen Agama, ya, strip Departemen Agama tanggal 26, ya. Sampai dengan tanggal 26, 8, untuk menjalani hak dan milikian. Jadi, Departemen Agama, silahkan kembalikan hak milik IIN ini kepada IIN. Berarti, berarti, IIN, pinjam, ya, Pak. Ya, pinjam. Pinjamlah, kan, berikut, ya, gedungnya. Betul. Nih, menjadi hak milik IIN, ya, menjadi hak milik. Jadi, ini, ciputan. Yang dipakai, ini, jelas, ya. Yang dipakai, IIN, berarti, sampai sekarang. Yang dipakai, ini, belum memiliki dokumen dasar-dasarnya kecuali. Yang menyatakan bahwa itu adalah lakmi di YPNI atau di Departemen Agama. Kita mempunyai diri pembelian dari masyarakat, dari YPNI, tidak ada mengataskan namakan. Mengataskan namakan, itu, 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 itu. Masih tetap YPNI, tidak ada Departemen Agama. Dan, hingga, ini, ada literacy, ada surat, ini, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, ini, 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 peta apa, ya? Ini peta rinci, Pak. Peta rinci, kita rinci. Kita nangka tersebut, ya. Satu-satunya kita yang punya, Pak. Kalau ada, itu, gua ada, itu palsu. Atau scan-an. Ini, Pak. Ini, ini, inilah karta kita, Pak. Ini, Pak. Jadi, peta rinci, ini, gunanya apa? Ya, untuk menentukan milik YPNI, tanah-tanahnya ini di YPNI. Ini dikatakan bahwa, ini adalah milik YPNI. Ya, yang ngeci putar ini. Sampai, saja. Nah, ya. Sampai pun sederah. Luruh pun masih. Bapak, senamanya, ini. sampai pun segera IBPN juga dan kami belum pernah menyerahkan kepada terus kalau begitu Pak apa sudah pernah Bapak melayankan sumber transformasi kami belum pernah melakukan tapi ada oknum yang mengataskan nama WIN, yang mengataskan nama depan agama tapi pesan dari ketua yayasan saya untuk umat untuk umat, kecerdasan bangsa ya saya paham lagi untuk ya bangsa ini, tentu sekolah jadi kami tuh dari IBPN ini dasarnya dari Pak Dino kita serahkan, tetapi formil, sah diserahkan secara sah diingataskan tidak ada dusta diantara kita lagi WIN itu ada legalitas tanahnya atau hak tanahnya belakangan ini belakangan ini ada segering diperintahkan bahwa pihak diwaris melalui dikuasanya sudah pernah ada perpunyaman yang diperintahkan ya, sudah bukan pesan dari mungkin dari terakhir ini ada menteragama kita bersolosiasi ke UIN itu pernah saya ketemu wakil rektor ibu pasan dan beliau juga mengatakan kita ini Pak ada semacara satu pertelengguan ada teman yang ada yang ada di sana siapa-siapa ada dari kementerian agama putusan putusan ada dari UIN ya UIN kita kursa hukumnya kita kan di di depat bakunya UIN ya ada wakil rektornya apa inti pertemuan itu ya inti pertemuan di jembat-jembat sama supaya membuat legalitas yang UIN supaya ibaratnya ilegal lah apakan apa kalau saya ya soalnya asalkan asalkan ada PNJ-nya PNJ-nya pesan dari PNJ-nya pesan dari kecuali yayasan kalau maupun itu tribunal itu hak dari Saripsi Jiro Saripsi Jiro yang membuat sama istrinya yang memberikan yayasan tribunal ini Saripsi Jiro sekarang yayasan ini seperti apa nah waktu Saripsi Jiro ini diduga diduga dia dikatakan korupsi korupsi diut negara Departemen Agama kalau saya pikir-pikir diut yang mana dikorupsi dikorupsi sedangkan saya sudah investigasi istrinya memang ada di sumbangan memang ada sumbangan dari Departemen Agama Mungkin dikatakan ibarat tapi dikatakan YPNJ ini mungkin yayasanya lebih besar mungkin besar juga sumbangan tetapi Saripsi Jiro itu cuma hanya tinggal di tangan doang kembali lagi kepada oknum-oknum nah itu yang dibicarakan sama ibu ini berarti pas Yiro masih ada istrinya yang hidup ada ibu ini ya ibu adalah istri dari Al-Makumia Yiro berarti ibu adalah sebagai saksi yang hidup yang mengetahui sisi hidup kebenaran tanah apa kira-kira yang ibu tahu tetap ketemu mengetahui ASAP YPMI YPMI ini berdiri independen dan bukan milik WIT satu intinya narasinya sejak dulu dari tahun 70-an narasinya itu bagaimana WIT ingin menguasai seluruh akses dengan begitu diciptakanlah konspirasi hukum yang berbagai macam cara tipu-menipu atau kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini sehingga akhirnya suami saya di penjara sebelum meninggal di penjara dari mulai putus ponis banding dan sampai kasasi tidak pernah dapat remisi saya jelaskan kenapa suami ibu di jebloskan mereka di penjara tentu hanya begitu sadis ini tuduhannya korupsi tanah negara mungkin baru perkara ini yang dituduhkan korupsi tanah negara saya juga heran kenapa bisa tuduhannya korupsi tanah negara padahal itu tanah independen tanah adat murni milik yayasan pembangunan madrasa islam dan ibsan karena suami suami ini tidak mau menyerahkan seluruh aset aset negara aset ini kepada negara akhirnya dibikinlah satu konspirasi rekayasa membelit pasal-pasal pada pengadilan konspirasi inilah akhirnya begitu sedang rapat guru suami saya dianggut itu benar-benar oleh mobil tahanan kejaksaan dia langsung besi diborgol ini dimasukkan penjara ke kejaksaan negeri tanggerang kejaksaan yang nganggut bukan ke polisian ya bukan kejaksaan pidana khusus pidana khusus itu tuduhannya menjual tanah negara nah disitu ada kwitansi-kwitansinya menjualnya itu padahal itu hak biayasan menjual dan membeli ada dalam berita berita akte notaris berita akte negara ini itu itu hak hak kewajiban dari badan pendiri ini itu ada undang-undangnya disitu ada hak mereka untuk jual-beli ada dianggara-anggara rumah tangga juga ada akhirnya bapak didekroskan ke penjara berapa tahun itu yang seharusnya 7 tahun ini benar-benar sudah sudah benar-benar ini diikat habis terus 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 sistem dan nasib nggak bisa tahanan luar nggak bisa banding kalah sampai kepada kesasi kalah tinggal satu PK tapi saya udah nggak mau lagi PK lagi sadis bengis super-super yang paling udah paling paling tragis yang saya alami selama ini saya kebanyakan saya siangnya masih menjenguk tau-tau malam ditelepon oleh sipil penjara langsung suami saya yang pengurus yang kedua ini Dino diangkut ke ICU rumah sakit Cipondok hanya tiga malam tiga malam berdarah-darah semua dari kuping dari hidung dari mulut dari kemaluan semua berdarah-darah lalu saya bilang berangkatlah Pak kalau mau pergi pergilah biar ini saya saya gurus semua ini biar sampai tuntas sekolah ya ma katanya giri kita selamatkan itulah yang ada di Pak Herman itu jadi ada pesan dari Bapak waktu itu sudah meninggal ya masalah giri 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 karena itu tidak pernah ditampilkan di muka sidang tidak pernah menjadi barang bukti ini diselamatkan oleh Bahtiar Effendi yang ada di dalam pengurus ini sebagai bendahara jadi ada Mulyono Bahtiar Effendi dan Sari Sukirwa inilah Bahtiar Effendi yang akhirnya kepada ke Dino dari Dino menyerahkan kepada Herman ini 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 lari ini giri ini tidak pernah ditampilkan di muka sidang sampai detik ini saya bersaksi tidak pernah hakim melihat giri-giri ini karena memang ini harus diselamatkan kalau ada di muka sidang itu pasti sudah diambil dirobek karena ini sudah benar-benar terkonspirasi terekayasa terekayasa kalau tidak begitu pasti saya juga tidak bisa menjelaskan sekarang ini mungkin juga sudah mati kali giri diambil mereka saya juga dibunuh menjelaskan tidak kuat lagi untuk menyatakan segalanya pada jendel di paris benar-benar ini korban korban yang paling keji paling sadis ini yang saya alami benar akhirnya seharusnya 17 Agustus seperti sekarang ini itu bebas tapi 1 Agustus dia sudah meninggal mati hanya 3 hari di berdarah-darah ini tidak ada silsilah penyakit tidak pernah ada orangnya humoris orangnya ceria dan benar-benar mengayomi kalau ada anak-anak yang fakir miskin yatim piatu itu tidak pernah dia meminta meminta bayaran sekolah itu semuanya digratiskan orangnya gitu dermawan dermawan sekali dan ceria tidak mungkin disakit tak tahu begitu saya juga heran kenapa bisa-bisa tiba-tiba mendadak darah-darah seperti ini semoga di dengar pemerintah ya ada notarisnya surat notaris itu tidak pernah menyerahkan karena itu ke UI-nya notaris yang ter terjudi terus oke cerangan kita yang tadi Pak ada satu keputusan dari notaris apa itu dan notaris macam ini keputusan dari notaris tahun 1299 notaris NH menyatakan disini bahwa saya Bapak seletri hero tidak pernah menyerahkan YPNG ini kepada dipertengah sekarang dipertengah 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 ini ini ada 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 notaris dipertengah bahwa belum pernah menyerahkan sampai saat ini setelah menyetahui ada dari notaris ini apa itu yang terhadap menyerahkan apa itu yang terhadap maksud lagi yang memiliki tidak apa yang terhadap tidak kita juga kemarin ada pertemuan kita tidak membahas tentang siapa yang menang siapa yang salah pertemuan itu adalah pertama salah satu lain yang kedua bagaimana WIN itu berdiri dengan apa berdiri sebuah apa namanya memakai dunia halal nah jadi kita pun bisa lupanya di dalam kita kita mari kita bantu kami oke tapi sempat situ aja mereka maunya harus kita legalisasi ya benar ya untuk pertemuan kita membuat identitas kita tentang masingguan identitas kita kita ikit dari kiri-kiri dari surat jowat beli dari dasar jowat beli tidak ada sedikit pun yang berdekat agama dengar benar YPNI masih ada ya ya kalau YPNI kami yang asli ini kan sudah dimatikan tetapi YPNI YPNI masih ada 12 sekolah terutama di jalan dari negara di jalan rambung masih ada tetapi itu makanya jadi seolah-olah YPNI ini pengetahuan kita di makanya ada seolah-olah YPNI telah menyerahkan mungkin itu YPNI yang menyerahkan kepada diperkenaan agama tetapi apakah ada surat-surat nah itu gue pertanyaan jadi legalitas YPNI YPNI yang lain ini seperti apa itu yang saya bingung saya bingung kita dimatikan padahal kita yang punya legalitas yang sebenarnya bisa menar yang memiliki hak atau lain itu bukan YPNI YPNI itu buatan mereka sendiri supaya mereka bergeny itu itu apa yang Bapak ini akan sedangkan dikawah kalau kami harus saya bilang pesan dari ketua yayasan terguna dikembalikan kepada Ibu karena beliau yang berjuang di sana betul lho terus selahannya ke tribunan itu ya tribunan dikembalikan ke Ibu terus selahannya sudah ditempatilah Ubin sekarang seperti apa silahkan ambil sama Ubin tapi hasillah kompensasi dan juga harus berdiri YPNI lagi kan tanahnya luas 54 hektare semuanya 54 hektare ada yang dikuasa masyarakat masyarakat waktu di sampai ke matang lagi masyarakat Ubin kalah kalah tapi ilangan kita ini belum diakui oleh Ubin harapan Bapak Ubin mengakui marah yang bersama agar Ubin juga menjaga dengan kas yang bersama itu saja tercapai ya Pak ya terima kasih terima kasih Jawa Barat tim channel 7 melaporkan terima kasih terima kasih